Baik, para jalan kita sampai pada sifat Yesus memiliki sifat-sifat alam. Pertama, dia dekal. Kedua, suci. Suci, atau tidak berdosa. Ketiga, kuasa. Kuasa, Yesus kemana kuasa. Ketiga, mahatau. Yang mahatau. Sekarang yang kelima. Dia mahaada. Yesus memiliki sifat mahaada. Mahaada artinya, ada di, bisa ada di iman. Ini, kita harus melihat ya, bahwa Yesus sebagai manusia, memang fisiknya tidak ada di tempat yang lain, selain di tempat yang dia ada. Tetapi ada ayat-ayat di dalam Alkitab yang menunjukkan bahwa dia juga bisa ada di tempat-tempat yang lain. Saudara, lihat Yohanes 1 ayat 15, di foto-foto itu sudah ada, ya, tekstnya. Yohanes 1 ayat 15, disana dikatakan, Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di panggungan Bapak, dialah yang melihat Allah. Perhatikan ini ya, Yohanes 1 ayat 1. Itu bilang pada mulanya, Firman itu juga, Bisa belum jadi manusia. Pada mulanya Firman, Firman itu bersama-sama dengan Allah. Berarti Firman ini, sementara bersama-sama dengan Allah. Ini Yohanes 1 ayat 1. Lalu Yohanes 1 ayat yang dia 14. Inilah. Firman itu telah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia. Kalau tadi Firman bersama dengan Allah, berarti Firman ini ada di surga. Tapi tau-tau atau berapa Firman itu menjadi manusia. berarti dia turun ke dunia. Dia meninggalkan surga, turun ke dunia. Sehingga dia diam di antara kita. Itu ayat 18. Tetapi ayat yang ke-18, Firman itu ada di panggungan Bapak. Terjemahan yang tepat adalah pada belukan Bapak. Belukan panggungan Bapak. Jadi ayat 18, dia kembali ada di panggungan Bapak. Jadi panggungan ini, dia bersama-sama dengan Allah atau Bapak. Dia sudah berasa menjadi manusia ke dunia, tapi pada saat yang bersamaan, dia masih di panggungan Bapak. Wah, ini sesuatu yang luar biasa ya. Kalau saudara dari panggungan pergi ke sabu, saat saudara ada di sabu, saudara sudah tidak ada di panggungan, kan? Iya, kan? Dari sabu pergi ke sumpah, saat sudah ada di sumpah, maka saudara sudah tidak ada di sabu. Tapi dia ada di bersama Bapak, lalu datang ke dunia. Tapi masih bersama Bapak. Ini sifat mahadap dari Kristus. Sehingga ada seorang teolog yang mengatakan begini, Allah adalah meninggalkan surga dengan cara sebegitu rupa tanpa meninggalkan surga. Bagaimana meninggalkan surga tanpa meninggalkan surga? Ya? Ini tidak memungkinkan kalau bukan mahadap. Tapi Yesus meninggalkan surga pada ayat 14, tapi ternyata dia tetap ada di gerungan Bapak. Dan itu berarti dia tidak meninggalkan surga. Ya? Dan ini membuktikan bahwa dia mahadap. Lalu, ayat yang lain adalah Matius 18 ayat 20. Di dalam itu sudah ada. Kalau pokoknya sudah ada. Sebab di mana dua orang? Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam nama ku, di situ aku ada. Ya? Jadi di mana saja dua orang berkumpul di situ, dalam namanya di situ dia ada. Jadi ada dua orang yang berkumpul dalam nama Tuhan di sabu. Pada jam 12, nol-nol. Pada saat yang sama ada dua orang di rote. Pada jam yang lupa berkumpul dalam namanya, dia ada di sabu. Pada jam yang sama dia ada di rote. Pada jam yang sama dia ada di tanaga. Pada jam yang sama dia ada di amaranasi. Ya. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa ayat ini menunjukkan bahwa Yesus bisa ada bersama-sama dengan orang-orang yang berkumpul dalam namanya pada waktu yang bersama. Dan itu tidak bisa tidak. Kalau dia tidak ada. Jadi ini sifat mahadap. Lalu dalam Matius 28 ayat 20. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir jaman. Ya. Nah, jadi sebagaimana dia menyertai kita sekarang? Tahun berikutnya menyertai Sampai akhir jaman. Dan ini adalah janji untuk orang yang memberitakan Sifat. Dan kontesnya Matius pasal yang B28. Pergi dan ikat masyarakat. Menyertai sampai akhir jaman. Ini sudah berkumpul dalam bahwa dia mesti ada sampai dengan akhir jaman. Dan menyertai siapa saja. Si A pergi kemana? Dia mesti menyertai. Si B memberitakan injil di mana? Dia mesti menyertai. Si C memberitakan injil di mana? Dia mesti menyertai. Berarti dia bisa menyertai siapa saja, kemana saja. Kapan saja. Wah. Ini tidak bisa kalau dia tidak mempunyai sifat. Nah. Kalau kita memikirkan yang mempunyai sifat mahadap semacam ini tidak bisa, tidak. Harus-harus. Karena hanya Allah yang punya sifat seperti itu. Tapi ternyata Yesus punya sifat ini. Jika itu Yesus punya sifat ini, tidak bisa, tidak. Dia pasti adalah Allah. Lain cerita, kalau waktu dia datang dalam dunia, dia datang ke dalam dunia, dia bisa ada di sini, ada di Yerusalem, tidak ada di Nasaret. Dia ada di Nasaret, dia tidak ada di Yerusalem. dan di lain-lain tempat. Itu memang karena dia datang sebagai manusia. Tapi dalam ayat-ayat yang kita sudah lihat, kita lihat bahwa dia bisa ada di berbagai tempat pada waktu bersama-sama untuk menyertai orang-orang pilihannya. Atau murid-muridnya. Jadi ini membuktikan dia mana ada dan karena itu dia adalah Lalu berikut yang timurnya sifat tidak berubah. Yang ke-6, dia tidak berubah. Ibrani 13 ayat 8 Yesus Kristus tetap sama. Baik kemarin hari ini sampai selama Tuhan Yesus tidak berubah. Tidak berubah. Tidak berubah. Yesus Kristus Tuhan Yesus Kristus Tuhan Yesus Kristus Tuhan Yesus Kristus Ada orang Kristen dan orang tetangga orang Islam tetangga biar orang Kristen ayat-tuhan Yesus tidak berubah. Orang Islam selama Muhammad dan yang tidak berubah itu hanya semua berubah. Secara filsafat ada orang yang menatakan bahwa segala sesuatu berubah satu-satunya yang tidak berubah adalah perubahan itu sendiri. Karena perubahan tidak berubah. Ya kan? Apa itu perubahan? Atau perubahan itu yang bagaimana? perubahan itu yang berubah terus. Nah, itu tidak berubah. Karena kalau perubahan itu berubah dia menjadi kalau perubahan berubah dia menjadi apa? Kalau perubahan berubah dia menjadi menjadi tidak berubah. Kalau dia tidak berubah tidak bisa memang perubahan lagi. Ya kan? Apa saja bisa berubah orang bisa berubah orang tua bisa berubah mode bisa berubah berubah kalau nama aja tahun 72-an dulu baru gaul kalau belum punya celana itu jarang lebar satu jalan ya itu tapi itu tiba tahun 90-an berubah yang gaul masuk botol 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 itu pakai saja masukan kantong tapi berubah lagi semua berubah satu-satunya yang tidak berubah adalah Yesus Allah ya sekarang ini ya mengapa sampai berubah itu ada kaitan dengan waktu artinya dulu begini atau sekarang begini besok begini nah yang disebut dulu sekarang besok itu waktu dulu sekarang waktu besok jadi dulu sekarang besok itu waktu bayangkan kalau tidak ada waktu kita tidak bisa bilang dulu kita tidak bisa bilang besok kita tidak bisa bilang sekarang sekarang itu kan terbandingan dengan yang sudah luat yang kita sebut dulu dan yang belum datang yang kita sebut besok nah mengapa tahu semua yang ada di dalam sejarah di dalam waktu maka dia lalu akhirnya terkait dengan waktu dulu ini dan ini tapi Tuhan itu ada di atas waktu karena Tuhan ada di atas waktu dia tidak tergantung oleh waktu makanya kalau kita coba lihat ya Tuhan bilang bagi Tuhan satu hari sama dengan seribu seribu tahun sama dengan seribu tahun kenapa bisa begitu karena Tuhan merempaui waktu Allah merempaui waktu karena cerita orang banyak sama Tuhan Tuhan menurut Tuhan satu hari itu sama dengan berapa tahun seribu kalau seribu tahun sama dengan berapa hari Tuhan satu hari kalau begitu Tuhan saya tanya pertanyaan berikut Tuhan menurut Tuhan satu rupiah itu sama dengan berapa Tuhan satu rupiah sama dengan satu miliar kalau begitu Tuhan kalau begitu saya bisa minta satu rupiah saja satu rupiah sama dengan satu miliar kalau dia minta satu rupiah bisa saya minta satu rupiah saja Tuhan tidak bisa lu tubuh satu hari satu hari satu hari sama dengan satu dari tubuh seribu Tuhan Tuhan terjadi atas waktu dia tidak terlalu penyaruh oleh waktu tidak terkait oleh waktu dan karena itu dia malah melalui waktu dia tidak diberkati oleh waktu tetapi anehnya Yesus Kristus Yesus Kristus tetap sama baik kemarin hari ini sampai selamat yang tidak berubah hanya kalau Yesus tidak berubah dia pasti adalah oke waktu kopi sama kita ya sampai tidak oke sekarang bukti berikut bukti yang keempat Yesus Yesus memiliki sifat Allah A, B, T, D, E ada 6 ya sekarang bukti berikut adalah Yesus bukan cuma punya sifat Allah tapi Yesus juga ternyata melakukan pekerjaan pekerjaan dengan kata lain adalah bahwa dia bisa melakukan pekerjaan pekerjaan yang hanya bisa dilakukan oleh Allah yang bukan Allah tidak bisa melakukan pekerjaan tapi dia bisa ya pekerjaan apa misalnya dia pekerjaan mencipta dalam Yohanes 1 ayat yang ketiga ingat konteksnya adalah firman ya pada mulanya firman firman bersama-sama dengan Allah dan firman dia berada dengan Allah selanjutnya lalu ayat yang ketiga segala sesuatu dijadikan oleh dia berarti dia disini firman dan tanpa dia tanpa firman tidak ada satu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan berarti firman itu menjadikan segala sesuatu kalau firman itu adalah Yesus maka Yesus menjadikan segala sesuatu Yesus mencipta segala sesuatu lalu kolosis 1 16 karena di dalam dialah sebenarnya ini adalah Yesus konteksnya telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga yang ada di bumi yang kelihatan yang tidak kelihatan baik sehingga sana maupun kerajaan baik pemerintah maupun penguasa dan segala sesuatu diciptakan oleh dia untuk bumi nah dia disini Yesus berarti Yesus menciptakan segala sesuatu yang ada di atas di surga di bumi di bawah bumi semua dia diciptakan nah bayangkan saudara bahwa jika lu Islam benar bahwa Yesus adanya Nabi kita mesti bertanya Nabi mana yang bisa mencipta seperti ini ya lihat diberani 1 ayat 2 maka pada zaman akhir ini ia maksudnya Allah telah berbicara kepada kita dengan perancaran anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhasil menerima segala yang ada oleh dia Allah telah menjadikan Allah semesta Allah disitu maksudnya Bapak tapi dia disitu Yesus jadi oleh dia Allah telah menjadikan Allah semesta berarti Allah Bapak menjadikan Allah semesta melalui Kristus ya melalui Kristus lalu Ibrani 1 ayat 10 dan pada mulanya ya Tuhan konteksnya Yesus Engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit salat buatan kanan nah ini semua konteksnya Yesus nah jadi saudara ya disini Yesus digambarkan sebagai pribadi yang mencipta alam semesta mengertakan dasar bumi dan seluruhnya kalau ini Nabi Nabi mana yang bisa kalau saudara pakai argumentasi inilah orang-orang Islam ya orang-orang Islam pasti jawabnya satu saja jawabnya adalah itu kan bukan Yesus yang Ongo dengan Kolose dengan Paul Yohanes dengan Surah Yohanes dengan Penulis Ibrani tapi bukan Yesus yang Allah jadi mana kita tidak berdaya tapi jawaban kita nampak Iman Kristian itu dibangun bukan hanya dari statement Yesus tapi Iman Kristian dibangun dari seluruh kitab suci mulai dari kejadian sampai jadi apa yang ada di dalam sini seluruhnya menjadi dasar dari dokter Kristen apada saja kita hanya membangun kepercayaan tentang Yesus dari kalimat Yesus saja tidak dan seluruh kitab suci dan kalau kitab suci menertakan Yesus mencipta Nabi tidak mencipta Rasul tidak mencipta orang apapun malaikat tidak mencipta ya hanya Allah dan kalau Yesus mencipta ya pasti Allah nah lihat berikutnya bahwa Yesus turut mencipta itu nampak dalam indikasi perjadian lama kejadian 1 ayat 6 berfirmanlah alam baiklah kita menjadikan manusia menerima dan rupa kita kita disitu bentuk jamat kalau ini bentuk jamat lebih dari satu kalau hanya satu pencipta satu pribadi tunggal maka dianggap baiklah aku mencipta tapi bukan aku mencipta baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita memang orang-orang unitarian saksi orang punya penaksiran yang lain orang-orang kita tapi ini jelas menurut saya tidak bisa tidak itu harus mengindikasikan pada teritung nah jadi lihat kejadian satu adumunan berfirman baiklah alam baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita berapa banyak yang mencipta dan kita kan tidak diharap tiga dua juga kita seringnya juga kita tahu dari mana tiga ini belum tiga nanti dalam perjanjian baru baru kita berkesimpulkan tiga tapi baca teks ini saja belum ada apa-apa ya kita paling hanya berkata ada lebih dari satu ya kan kita itu lebih dari satu tapi berapa belum nampak dalam teks ini tapi sekarang setelah bagikan ya dengan yesaya 44 beginilah firman Tuhan penebusmu yang membentuk engkau sejak dari gandung akulah Tuhan yang menjadikan segala suatu yang seorang diri membentangkan langit yang mengemparkan tubuh siapakah yang mengempingi aku berapa yang mencipta tadi aja berapa yang mencipta satu kalau tadi seberapa mencipta satu satu kan akulah Tuhan yang menjadikan segala suatu yang seorang diri membentangkan langit cuma satu siapakah yang menampingi tidak ada yang menampingi satu berarti yang mencipta ini cuma satu tapi kejadian satu ayat 26 yang menjadikan itu adalah kita ini apa pertentangan tidak ya karena itulah kita percaya dokter jenis kalau sekalipun ada tiga pribadi kita tetap satu tapi kita pelajar dokter itu baru kita pelajari mengapa sampai demikian tapi itu membuktikan bahwa terhitung itu ayun 9 ayat yang keempat ala itu pigah dan yang seorang diri membentangkan langit seorang diri membentangkan langit jadi kita akhirnya berkesimpul kalau kita melihatkan dua ayat dari satu ini ada tiga ayat lebih dari satu yang dalam TV kita melihatnya sebagai tiga pribadi ini satu tiga dan satu dan akhirnya jadi tritunggal sehingga kesimpulan kita adalah karya pencipta itu adalah karya tritunggal tapi kalau itu adalah karya tritunggal Yesus itu masuk di dalam dan nanti Yesus mencipta maka Yesus mencipta dan mencipta adalah pekerjaan alat maka tidak bisa tidak Yesus adalah alat jadi dia melakukan pekerjaan pekerjaan ilah atau pekerjaan alat pertama adalah mencipta kedua pekerjaan kedua yang dia lakukan adalah mengampuni dosa ya mengampuni dosa Matthew 9 ayat 2 sampai ayat 6 coba satu orang baca maka di bawah orang kepadanya seorang mimpi yang terbaring dengan kasi mu ketika Yesus melihat mereka berkata kepada orang itu percayalah hayan aku dosa tidak mempunyai maka berkata beberapa orang yang di taurah dalam matinya dia memuji salah tapi Yesus mengetahui pikiran mereka dan berkata kenapa kamu pikirkan hal-hal yang jahat di dalam matimu manakah lidi muda mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah tapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak kita berkuasa mengampuni dosa lihat yang saya bawa Yesus mengatakan dosamu sudah diampuni lalu di bagian bawah dia bilang di dunia ini anak manusia berkuasa kembali sedikit ke belakang kenapa Yesus menyebut dirinya anak manusia ya ya bisa tapi yang saya ajar kan apa artinya ketika dia menyebut dirinya anak manusia jangan buka katakan lagi ya kita kita sudah belajar nama alam kenapa dia anak alam nyapa anak manusia Yesus Kristus Tuhan ya 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 karena Yesus menyebutkan manusia siapa tahunya dari mana iya waktu saya jelas sekarang saya beritahu Yesus itu adalah toko ilai turun dari surga tapi dasar dari itu adalah apa jawaban atau ya jawaban atau bagaimana Yesus itu menyebut diri anak manusia dia adalah toko ilai turun dari surga berdasarkan mimpi atau penglihatan yang Nabi Daniel sudah saya jelas Daniel 7 ayat 13 itu dia mimpi bahwa aku melihat dari surga turun satu seseorang seperti anak manusia jadi waktu Yesus penyebut dirinya anak manusia dia mau menyatakan bahwa dia inilah toko ilahi yang turun dari surga seperti yang dilihat oleh Nabi Daniel kalau pelajaran satu lewat jangan lupa yang lain kalau Kristus artinya apa kalau Yesus artinya apa penyelamat ya Tuhan bahasa iman ini apa kurios pelajar apa yang sudah kita lakukan jangan dilupakan kembali ke sini di dunia ini anak manusia berpuasa mengampuni dosa jadi disini Yesus menyatakan dia punya hat untuk mengampuni dosa yang berhak mengampuni dosa cuma Allah ya sehingga jika Yesus itu mengklaim punya dosa coba lihat ya ini diakui oleh para Alitaur Markus 2 ayat 7 mengapa orang ini berkata begitu dia mengundang Allah siapa yang dapat menyampuni dosa selain daripada Allah sendiri jadi orang-orang ini sadar Alitaur sadar yang bisa ampuni dosa itu malu karena bisa ampuni dosa mereka bukan yang percaya itu Allah tapi mereka anggap yang menjujat Allah saya pernah ditantang oleh orang Islam ayo debat tentang Yesus Allah oke saya kasih satu bukti saja debat itu jangan banyak-banyak ya kalau kita taruh kalau banyak bukti melebar ya kita tidak fokus saya kasih satu saja saya percaya Allah dia mampu melakukan apa yang merupakan sifat Allah dia mampu melakukan tindakan Allah misalnya adalah dia bisa mengampuni yang berhak mengampuni dosa cuma Allah Yesus mengampuni dosa kesimpulannya Yesus adalah Allah lalu si Islam itu mempunyai apakah yang mengampuni dia bertanya apakah yang mengampuni dosa itu hanya Allah dan tidak dia lalu dia bilang dalam doa Bapak kami juga disuruh ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang lain berarti kita juga bisa mengampuni orang lain apakah kita Allah firman Tuhan suruh ampunilah sesamamu berarti kita mengampuni kalau kita mengampuni kita Allah yang jawab selanjutnya saya selanjutnya saya selanjutnya pentingan mereka saya tahu kalau kita kasih argumentasi begini mereka biasanya jawab begini kalau mereka bisa jawab begini kita mustinya jawab begini apa beda dengan Yesus lu misalnya lu baku perfect dengan dia lu ampuni dia lalu Yesus juga ampuni dosa kita dia bisa ampuni dosa orang kamu ampuni dosa dia apa bedanya kau dengan Yesus apa bedanya manusia hanya mampu dan wajib untuk mengampuni kesalahan orang lain tapi Yesus mengampuni dosa kalau manusia hanya bisa mengampuni kesalahan sesama tapi kalau Tuhan mengampuni dosa orang manusia jadi manusia hanya mengampuni kesalahan dosa tidak begitu masuk ya coba buka Lukas pasal tempat yang ampuni makanya sebabkan orang yang salah padahal kini dan ampunilah kami akan dosa kami sebab kami sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami dan ampunilah dosa kami berarti Tuhan mengampuni sebab kami pun mengampuni orang yang salah jadi kalau kita mengampuni kesalah kalau Allah mengampuni jadi dia pakai kesimpulan bedanya adalah kalau Allah yang mengampuni mengampuni dosa kalau manusia yang mengampuni kesalahan jadi manusia tidak mengampuni dosa hanya mengampuni kesalahan bedanya ayo ini misalnya dasar ya bagaimana tahanan teman-teman ya kebalian yang mengampuni disini sampai 12 karena kalau kami mengampuni kesalahan orang babamu yang di surga akan mengampuni kami juga ya jadi mengampuni kesalahan ini kayaknya teori dia benar ya kayaknya diampuni alat kesalahan bukan dosa orang bagaimana padang teman-teman bedanya menurut dia adalah manusia hanya bisa mengampuni kesalahan tapi hanya Tuhan yang bisa melampuni dosa bagaimana terima terima kasih Setuju Yang tidak setuju Oke turun Yang tidak setuju Yang tidak setuju Yang tidak setuju Yang abstain Setuju juga tidak Tidak setuju juga tidak Oke sekarang mari lihat Maktis 18 Matis 18 Kemudian datanglah Petrus yang berkata kepada Yesus Tuhan sampai berapa kali aku harus menampuni saudaraku Jika ia berbuat dosa terhadap aku Sampai tujuh kali Dian Rabila Sampai berapa kali aku harus menampuni saudaraku Jika dia berbuat salah Sampai dia berbuat dosa terhadap aku Sampai tujuh kali Ketika Yesus berkata kepadanya Bukan mengampuni dosa Tapi mengampuni kesalahan Begitu Begitu Tuhan sampai berapa kali aku mengampuni saudaraku Jika dia berbuat dosa terhadap aku Sampai tujuh kali Yesus menjawab kepala Bukan berbuat dosa Tapi kesalahan Yesus berkata kepadanya Bukan Aku berkata kepada Bukan sampai tujuh kali Mereka sampai tujuh puluh kali Tujuh kali Berarti Yaitu Setelah implisit Jumlah denangkan kata-kata Bahwa Petrus Maksudnya mengampuni dosa Lalu sekarang di tahun 35 Maka Bapakku yang di surga Akan berbuat demikian juga terhadap kamu Apabila kamu masing-masing Tidak mengampuni saudaramu Mengampuni apanya Mengampuni apanya Kesalahannya atau dosanya Mengampuni dosa Ya Mengampuni dosa Mengampuni dosa Berarti manusia bisa ampuni dosa Berarti manusia bisa ampuni dosa Jadi berarti Tiongung salah Ya Tadi kan Tuhan bilang Hanya Allah yang bisa ampuni dosa Manusia hanya ampuni kesalahan Manusia hanya ampuni dosa Berarti manusia hanya ampuni dosa Terima kasih Tadi kan Tuhan Pukul Lihat lukas 17 ayat 3 Ayat 3 dan 4 Lukas 17 ayat 3 dan ayat 3 Ampuni apanya? Ampuni dia Lihat lukas 17 ayat 3 dan ayat 3 Ampuni dosa terhadap engkau tujuh kali sehari Dan tujuh kali ayat kembali kepadamu Dan berkata, aku menyesal Engkau harus menampuni dia Menampuni dosa Lihat lukas 17 ayat 3 dan ayat 3 Jika kamu mengampuni dosa orang Dosanya diampuni Dan jika kamu menyatakan Jika kamu Mengampuni dosa orang Berarti itu orang Orang bisa mengampuni dosa orang Lagi-lagi berarti teori nya kan Oke ya Di dalam beberapa ayat Kelihatannya Teori nya benar Dan kalian semua ya Setuju Angkat tangan ya Tau tau Biar ayat yang lain Sekarang saya tanya Siapa masih setuju dengan dia? Masih setuju? Masih setuju? Apa? Alimentasi Masih setuju karena Secara Jadi masih tetap percaya bahwa Manusia hanya mengampuni kesalahan Bukan dosa Ya Bukan dosa Bagaimana ayat-ayat yang tadi? Yang sudah saya berhubungkan Mengampuni dosa Manusia mengampuni dosa dalam artinya Dia hanya mengampuni Seperti yang tadi kau sih Katakan kesalahan-kesalahan Tapi penghapusan dosa Itu Tuhan yang lakukan Kita tidak menghapus 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 Kan yang lagi dibincangkan sekarang Menghapus dosa Bukan menghapus dosa Menghapus dosa Bukan menghapus Bukan menghapus Kamu sendiri masih setuju dengan pandangan kamu? Setuju Masih tetap Masih tetap Dasarnya? Karena Karena setiap orang tidak menghapus 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 Ini dosa Yang terbuat Hanya Tuhan Saya yang misalnya menghapus Ayatnya tidak menghapus Menghapus Sesuanya Ya Kalau misalnya tidak setuju Ayatnya harus dibantah Itu Apa penafsiran kamu dalam ayat itu? Karena ayatnya eksplisit menghapus dosa Terima kasih Saya ada dua orang di sini Siap Bukan Sampai Bukan 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 Oke Tiga orang ya Ya Apa sih? Bukan Bukan Satu Dua Tiga Sekarang ya Jika dia menampal saya Ya Misalnya dia menampal saya Saya mengampuni dia Berarti saya mengampuni Orang yang bersalut pada saya Berarti Tapi kalau dia tampal Setelah Kalau dia mengampuni dia Bisa? Mengapa? Ini mengampuni Karena ini mengampuni orang yang bersalut pada dia Bisa ya? Kalau dia tadi menampal saya Dia berbuat salah pada saya Saya mengampuni dia yang bersalut pada saya Oke? Dia tahu-tahu mengampuni Jadi dia mengampuni Setelah Dia berbuat salah pada dia Lalu saya Aku tampal ini ya Ya Saya mengampuni apa? Tidak cocok Kenapa? Karena Pak tidak berhak untuk mengampuni Saya tidak berhak untuk mengampuni dia Kenapa? Karena dia tidak bersalut pada Pak Pak Dia tidak berbuat salah pada saya Dia berbuat salah pada ini Ya Nah Maka Saya hanya mempunyai hak Untuk mengampuni orang yang bersalut pada saya Tapi saya tidak punya hak Mengampuni orang yang tidak bersalut pada saya Merti? Menyampuni Menyampuni Yang tidak bersalut pada saya Masa harus buku Abis itu Saya akan beli kau Tidak Ya kan? Ya Nah karena itu Maka Bedanya manusia mengampuni Dan alam mengampuni disitu Manusia mengampuni Salah Salah dan dosa itu bisa dianggap sama Ya Jadi Manusia hanya bisa mengampuni Kesalahan atau dosa Yang diperkuat pada diri sendiri Tapi tidak bisa mengampuni Kesalahan atau dosa yang diperkuat Kata orang lain Tapi Yesus Itu kok mengampuni Bukan yang bersalut langsung Atau berdosa langsung pada dia Tidak Tapi Dia mengampuni orang Ini orang Ya Tidak tahu dia bikin dosa apa Tiba-tiba ketemu Yesus Dan Yesus Hai anakku Dosamu sudah diampuni Tidak ada urusan dari Yesus Kok Yesus bisa mengampuni Nah kalau begitu Di sini lah Yesus Pengampunan seperti itu Hanya Memungkinkan dilakukan oleh Allah Tidak bisa manusia Sehingga jika Yesus bisa mengampuni Orang yang Berdosa kepada Allah Atau berdosa kepada orang lain Itu hanya Yang bisa berdosa Jika Yesus melakukan itu Maka Yesus Pasti adalah Allah Tidak di sekitar Lihat di slide Atau di teks itu Manusia hanya mampu dan wajib Untuk mengampuni dosa Atau salah orang lain Terhadap diri sendiri Tapi bukan dosa Atau salah orang lain Terhadap orang lain Laki Atau terhadap Allah Jika A bersalah pada B B B bisa mengampuni A C Tidak mempunyai hak Mengampuni A Atas kesalahan Terhadap B B tidak mempunyai hak Mengampuni A Atas kesalahan Terhadap C B K F Dan lain Sebab Tidak bisa ya Ya Nah Karena itu A Tanya bisa mengampuni B B Jika B Berguasalah Terhadap A Itu saja Ada komentar Jangan khasun disitu Sudah bisa Membaca Mencipta Mengampuni dosa Berikut adalah Memerintah Memerintah Atau menyuruh Malah Alkitab Menceritakan Bahwa Yesus ini Biasanya Suruh-suruh Malekat Atau Perintah Malekat Ini luar biasa ya Matius 13 31 Anak manusia Akan menyuruh Malekat Malekat Suruh Malekat Matius 13 27 Dan pada waktu itu pun Dia akan menyuruh Malekat 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 Matius 24 31 Dia akan menyuruh Keluar Malekat Malekat Jadi Yesus Bisa menyuruh Bisa memberintah Malekat Malekat Padahal Sudara Malekat itu Punya alat Ya Lukas 12 Adul 8 Setiap orang yang mengagul Aku di depan manusia Anak manusia juga akan Mengagul di depan Malekat 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 itu Punya alat Lukas 15 Adul 10 Demikian juga akan Terus Sukacita pada Malekat Malekat Allah Ya Sekarang saudara ya Kalau Yesus Cuma nabi Malekat Punya alat Bisakah Seorang nabi Berintah Malekat Yang punya alat Berarti kan aja Lukas 12 Mengakui dia Di depan Malekat Malekat Allah Berarti Malekat punya Punya siapa Punya alat Lukas 12 Demikian juga Ada sukacita Pada Malekat Malekat Allah Berarti Malekat Punya alat Sekarang coba Mundur ya Lihat kematis 24 K31 Dan dia Akan menjuruh Keluar Malekat Malekat Nya Ya disitu siapa Dan Ia Tergantung siapa Disitu Makanya Disitu menuju Pada Yesus Dia akan menyuruh Keluar Malekat 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 Yesus Di dalam sebagian Ayat Malekat Itu Punyanya alat Tapi di bagian lain Malaikat itu Malaikatnya Yesus Kalau malekat punya alat Dan malekat punya Yesus Kesimpulannya Yesus pasti alat Begitu Kalau Yesus bukan alat Jadi lucu Bagaimana Seorang yang bukan alat Menklaim malekat Berasa bagi milik Tidak bisa Tidak bisa Cukup Tidak bisa Dari Tidak bisa Nanti baru kita Sama lagi Pada Perpuluhan berikut Ada Terima kasih Baik Jadi Hari ini kita Mendapatkan Lagi pertamaran Ya Bahwa Yesus Maha Adap Sudah Biar mencipta Biar menempuhi dosa Dan Memerintah atau memiliki Alexander Yang pasti adalah Allah Kita sampai disini